selamat menikmati amin teman-teman hari ini masak sambal ikan menu hari ini sambal ikan ikutin terus ya teman-teman video sudah sampai selesai jangan lupa di komen subscribe tekan loncengnya sampai berderit limau limau jucer air limau air limon air limon kenapa? biar menghilangkan bau amis bau amis bau amir hah? kita rendam ya teman-teman kita rendam sekitar 15 menit biar asem lemonnya itu nyerap ke dalam ikannya biar ikannya juga enak ini ikan itu ya teman-teman ini ikan bandeng ya ini ikan ini ikan bandeng yang ini yang ini ikan apa namanya kemarin bunda bikin bakso itu ikan tengiri ya ini ikan tengiri ya kalau ikan tengiri ya berdaging ya ini berdaging ya ini berdaging ini teman-teman kita rendam sudah direndam kayak begini nanti 15 menit ya teman-teman diemin 15 menit supaya lemonnya itu nyerap ke dalam kita tambahin lagi ya tapi pakai lemon yang asli juga apa-apa teman-teman kalau disini kan semuanya praktis teman-teman kasih asam jawa juga gak apa-apa teman-teman gak ada lemon kasih asam jawa bisa ini gak mau menggoreng ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ikan garing baru kita bikin ikan garing yang namanya kangari ikan garing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena dia dikasih asam lemon jadinya dia nggak lengket teman-teman kalau nggak dikasih asam lemon kasih asam jawa selamat menikmati ini cabainya diulek ya udah diulek sama bunda ini tomat bawang merah bawang putih ya teman-teman mohon maaf tadi langsung saja sama bunda tapi nggak di video sama bunda proses ngasih minyak itu goreng apa dulu ya sama bunda langsung aja dimasukin kayak gini ya teman-teman cabainya diulek buang merah, buang putih, tomat ya teman-teman itu bunda masukin garam ya teman-teman garam penyedap rosa setelah mateng baru bunda kasi cabainya masukin cabainya ya kalau diada-ada baruk lagi ya teman-teman nah lalu bunda kasih air ya ini udah dikasih cabai udah pokoknya udah lengkap udah ada bumbunya ya lalu bunda kasih air sedikit ya teman-teman supaya akan supaya tomatnya itu lembut ya teman-teman setelah tomatnya lembut ini airnya sudah menyusut lalu kita masukkan ikannya ya teman-teman ini merah bumbunya di dalam sembahkan 기 meu lalu � worked very well tbучa mirip learnt kita mulai tb Up p kita tutup sebentar teman-teman supaya airnya itu kering supaya ikannya itu bumbunya itu meresap di ikan ya teman-teman sebentar saja ini udah mau kering ya teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah menonton video bunda sampai selesai jangan lupa like komen, subscribe share semoga video bunda